Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidhalikum ayo jodah Inna naa dikhaib insyaallah Mela Pertemukum bagi kita Pada pelajaran masalah Yaitu pada pertemuan yang kelima Pada pertemuan kali ini Masih-masih kelas akan membahas Masih dalam bab 2 17, 18, 18 Jadi Perhatikanlah baik-baik Video yang akan ditampilkan Cermati Dan Perhatikan tugas Apa yang harus dikerjakan Baik itu menjemahkan Baik itu menjemahkan Baik itu menjemahkan Baik itu menjawab soal-soal Pada penjelasan sebelumnya Jadi Kerjakanlah Tugas-tugas itu Tugas-tugas itu Sendiri Beraksa-tugas Pada pertemuan kali ini Terima kasih Selamat jaya Assalamualaikum Pada pertemuan kali ini Kita masih Membahas pada Bapak yang kedua Yaitu tentang Haji dan Umrah Pada pertemuan kali ini Kita masih membaca Atau kita masih Membahas tentang Satu paragraf Yaitu yang berkembangkan Tentang Haji dan Umrah Baiklah Sama-sama kita perhatikan Sama-sama kita baca Paragraf berikut ini Reduan Reduan Yagzi Al-Utlata Ramadhan Fi Mekata Wal-Medina Reduan Yagzi Al-Utlata Ramadhan Fi Mekata Wal-Medina Reduan Menghabiskan Liburan Ramadannya Di Mekah Dan Medina Reduan Berlibur Atau menghabiskan Waktu liburan Ramadannya Di kota Mekah Dan kota Medina Fi Mekata Yaskunu Fi Funduk Fi Mekata Di kota Mekah Yaskunu Reduan Tinggal Fi Fundukin Khuribi Di penginapan Yang dekat Min Dari Masjidil Haram Dari Masjidil Haram Yaghabu Reduan Maha Usrati Reduan Pergi Bersama Keluarganya Hilal Masjidi Ke Masjid Qabla Sebelum Salat Al-Asr Sebelum Salat Asr Wa Yusalli Al-Maghriba Wal-Ishara Mereka Salat Magriba Isha Kemudian Reduan Reduan Yatana Awano Al-Futur Fil Muturi Masjid Kemudian Reduan Makan Malam Bersama Keluarganya Di Masjid Reduan Yatana Wal-Futur Fil Masjid Kemudian Reduan Makan Makan Bersama Keluarganya Di Masjid La Yakulu Kasiran Dia Tidak Makan Banyak Atau Dia Hanya Makan Sedikit La Yakulu Kasiran La Tidak Yakulu Makan Kasiran Banyak Dia Tidak Makan Banyak Atau Dia Tidak Banyak Makan Yatana Walut Tamron Dia Hanya Memakan At-Tamar Kurma Wal-Ma'a Wal-Kawata Dan Meminum Air Putih Dan Juga Kopi Yatana Walut Tamron Dia Memakan Sedikit Kurma Minum Sedikit Air Putih Dan Meminum Sedikit Kopi Terima Terima Di penginapan yang cukup jauh dari Masjid Nabawi. Dan dia pergi bersama keluarganya ke Masjid Nabawi sebelum Salat Maghrib. Dan dia menetap di Masjid Nabawi hingga pelaksanaan Salat Maghrib. Kemudian dia pergi kembali ke peminapan. Jadi, paragraf yang baru kita baca ini tetap berkaitan dengan Al-Haji dan Omro. Kecu yang ada di kota Bukak dan kota Madinah. Jadi, apakah tugas kamu sekalian pada pertemuan kali ini? Pertemuan kali ini tugas kamu adalah Buatlah tujuh pertanyaan Berserta jawabannya Buatlah tujuh pertanyaan Berserta jawabannya Dari paragraf di atas Buatlah tujuh pertanyaan dari paragraf ini Berserta jawabannya Jadi, setiap murid harus bisa memahami Harus paham apa isi paragraf itu Baru bisa membuat pertanyaan Berserta jawabannya Buatlah tujuh pertanyaan Berserta jawabannya Itulah tugas-tugas Untuk pertemuan Kali ini Yaitu pertemuan yang kelima Untuk pelajaran bahasa Belajari Pahami Cari mempunyai Di buku bacaannya ada Dan Kerjakan Sendiri Jangan mencontek dari kawan Bekerja sama Boleh Asal jangan tinggal mencontek saja Tinggal menjalin saja Percaya pada diri sendiri Yakin pada diri sendiri Kalaupun jawabannya kamu salah Akan ada Akan ada Pembenarannya Kamu Akan lebih paham lagi Dari kesalahan Yang telah Kita pembuat Jadi, lebih bagus kamu salah Daripada kamu benar Mencontek kawan Jadi, lebih bagus kamu salah Karena kamu bekerja sendiri Daripada Mencontek Benar Kenapa? Karena harapan saya Kamu dapat memahami Pelajaran bahasa Arab ini Dengan Sebaik-baiknya Harus paham Dan harus mengerti Baik itu Mokoda Baik itu Cara menerjemahkan Dalam bahasa Arab Baik itu juga Cara menerjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Jadi, pada tugas kali ini Adalah Dua tujuh pertanyaan Bisa terjawabannya Dari dialog Atau dari Program di atas Baiklah Demikian Pertemuan kita Pada Pertemuan yang kelima ini Mudah-mudahan Kamu dapat mengerjakan Dengan baik dan benar Sampai jumpa Pada pertemuan selanjutnya Bila liqa Assalamualaikum Demikian tadi Setelah sama-sama Kita belajar Pada pelajaran bahasa Arab Pada bagian masing-masing Kelas tujuh, kelas delapan, dan kelas dujian Jadi Saya berdoa oleh-oleh Untuk kamu Yaitu tugas Kelas tujuh, kelas duapan, kelas dujian Kerjakanlah tugas Pahami tugasnya Berapa tugas satu atau dua Satu atau tiga Pahami Perhatikan baik Kamu tidak akan bisa Menjelaskan tugas Kalau kamu tidak Memperhatikan Isi dari materi Pilih waktu pelajaran Pertemuan kini Baiklah Selamat beraksana Tugas Jangan mencontek Kerjakan sendiri Kerjakan disesuai dengan kemampuan Bila lukok Assalamualaikum Terima kasih telah menonton